Oke, Halo Sobat Gamer, Assalamualaikum and welcome back to Cerberus Game TV Masih bersama saya, Sin Cerberus, yang dalam beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Gamer Oke, kali ini saya akan membahas satu karakter lagi dalam Call of Duty Modern Warfare tahun 2019 Atau versi rebooting ya Sepertinya ini akan jadi karakter terakhir yang akan saya bahas untuk sekarang ya Sebetulnya masih ada sih, si Catless Well Tapi saya mau bahas nanti gitu Karena kekurangan Intel drop, jadi ya ditunda gitu, jadi nanti aja Terus juga yang lain sudah pada menunggu pembahasan yang lain Yang lain juga sudah menunggu pembahasan yang lain Teman-teman Sobat Gamer disini juga sudah menunggu konten yang lain ya Seperti lanjutan dari Shop Journal, Makarov, dan tentu saja Yuri So, untuk konten yang saya sebutin tadi, Sobat Gamer tetap stay tune aja ya Untuk sekarang, terimalah ulasan mengenai profil Nikolai Warga Rusia namun malah berhianat Tanda petik ya, berhianat pada negara sendiri dan bekerja sama dengan Inggris Wait a second Benarka demikian? Kok bisa dia kayak gitu? Oke, tanpa tumbuh basa-basi lagi Terimalah ulasan ini And let's check it out Nikolai adalah subhanahu Sebuah nama samaran Codename alias bukan nama aslinya Dia adalah seorang mantan tentara Angkatan Darat Soviet Army Yang sempat dituduh menjadi informan bagi ultranasionalis Sebuah organisasi pemberontak asal Rusia yang dipimpin oleh Imran Zakaev Dan sekarang dilanjutkan oleh anaknya Victor Namun semua tuduhan itu secara resmi tidak terbukti Nikolai sejatinya masih seorang warga negara Rusia Tapi menjadi intelijen aset bagi MI6 Badan intelijen milik negara Inggris Kondisinya mirip si Mara ya Kalau kayak gini Si Mara itu juga sebetulnya warga negara Venezuela Tapi jadi intelijen aset bagi CIA Makanya direkrut sama si General Alliance buat ambil gas di season 1 Kurang lebih kayak gitu ya Nah karena hal itulah Tidak heran jika Kapten Price benar-benar dekat dengan Nikolai Karena sejatinya si Nikolai ini sudah bekerja sama dengan Inggris cukup lama Mengapa bisa demikian? Jadi gini Setelah dia pensiun dari Angkatan Darat Rusia Nikolai ditugaskan untuk menjaga kedutaan Soviet Pada waktu itu masih Soviet ya Di Copenhagen Suatu wilayah di negara Denmark Selamat tugas Si Nikolai ini merasa kecewa pada kebijakan luar negerinya Soviet Ya wajar sih ya Pada waktu itu di masa perang dingin Kebijakan Soviet masih berbau ultranasionalis Makanya Zakaev dianggap pahlawan di masa itu Saya gak tau pasti detailnya bagaimana si Nikolainya kecewa gitu Apa kebijakan apa yang bikin si Nikolai kecewa Tapi intinya kekecewaan si Nikolai ini dimanfaatkan pihak barat Dan merekrutnya sebagai intelijen aset Selama itu kondisinya belum ketahuan ya Sampai pada akhirnya Nikolai dipindahkan ke kedutaan Rusia di London Nah mungkin disini kondisinya udah jadi negara Rusia ya Soviet udah pecah Well disini MI6 melakukan kontak terang-terangan pada Nikolai Dan tentu saja dikenalkan pada Price Yang dimana waktu itu dia masih menjadi seorang letnan Jadi memang ya Price sama si Nikolai itu ibarat partner in crime Soalnya benar-benar bisa lihat di gamenya cara Price dan cara Nikolai kayak gimana Kenapa disebut partner in crime? Tadi udah dijelasin sekilas ya Cara-cara dia cenderung rahasia dan kotor Biarpun kotor tapi si Nikolai ini memang jadi kunci penting dan memang spesialis kotor-kotoran Tanda petik ya Salah satu bukti nyata adalah ketika dia membawa truth serumnya si The Butcher Alias anak istrinya The Butcher Walaupun memang jitu tekniknya memang tepat ya Memang ampuh Dan pasti anak istrinya juga gak akan dibunuh Tetap saja melibatkan anak dan wanita Tak bersalah itu suatu hal yang ya cukup gila ya Just like bad guy Just like a mafia Atau gelar-gelar penjahat lainnya Selain itu juga Nikolai membantu Farah Karim dalam meledakan pabrik di gas Meledakan pabrik di gas Meledakan pabrik gas di Barkov di Borjomi Bagi Price, Nikolai adalah seorang teman yang bisa dipercaya dan diandalkan Dia sangat fasih berbahasa Inggris, Rusia, Jerman dan lima bahasa negara lainnya Dia bisa dipanggil dimana saja, kapan saja dan apapun pekerjaannya Baik itu secara aturan maupun di luar aturan atau kotor tepatnya Orang yang punya hobi koleksi senjata ini memiliki kelompoknya sendiri yang bernama Cimera Yang dimana dia sebagai pemimpinnya dan anggotanya sejauh ini antara lain Yegor, Kruger, Sid dan Iskra Nah apakah nanti di season 5 Nikolai akan turun tangan? Ikut turun seperti Captain Price? Ya, we'll see later Oke, itu tadi ulasan singkat mengenai profil Nikolai Yang jadi pertanyaan apakah memang benar dia itu adalah seorang penghenat bangsa Penghenat negara Rusia Well, gimana ya saya jelasinnya? Kalau untuk yang dari versi game ya Kalau untuk yang dari versi game kayaknya Ya, apa yang dia lakukan juga demi negara Rusia itu sendiri gitu Di tengah-tengah ada ancaman gas yang akan datang Dari Al-Katala dan juga dari Barkov yang didisavow sama Rusia ya Dan si Barkov itu udah bukan Rusia lagi Dia adalah Barkov Force ya Membuat dinastinya sendiri Namun ya, intinya bekerja sama untuk masalah kayak gini Secara tidak resmi Secara tidak resmi Dengan negara lain Ya, it's still wrong ya Itu masih salah gitu Terus apakah fenomena Intelligent asset ini sebetulnya ada di real life? Of course Pasti ada Jadi orang warga negara Yang lain bekerja sama dengan organisasi Negara lain secara rahasia Yes, itu ada Ya, jabatannya Profesinya banyak ya Bisa wartawan Bisa pejabat negara Bisa Ya, even dari tukang baso sekalipun Ya, apapun itu Profesi Ya, tidak perlu dengan profesinya Selama dia bisa memberikan informasi yang jelas Atau bahkan penjahat sekalipun Selama dia bisa menjadikan informasi yang bermanfaat kepada Organisasi negara itu Ya, bisa dimanfaatkan Oke, itu tadi penjelasan singkat dan opini saya tentang Nikolai Di Call of Duty Modern Warfare 2019 Bagaimana semua menurut sobat gamer? Sobat gamer bisa langsung aja Tuliskan komentar di kolom komentar Untuk ngobrol-ngobrol bareng saya ya Dan jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan video kami berikutnya Dan jangan lupa share kepada Sobat gamer pecinta Call of Duty So, untuk sekarang Saya pamit dulu Sekian dari saya Terima kasih yang boleh menonton To all you need Stay safe and keep moving Sinsereberus out Bye-bye